kita nonton ya? udah halo guys ketemu lagi sama gue Iqfar dari iLinks Indonesia oke kali ini kita mau coba bahas bagaimana mendramatisir shape mobil kita mau coba bahas bagaimana mendramatisir shape mobil jadi shape mobil itu macem-macem dan apa gunanya shape mobil? pabrikan pasti punya maksud satu pasti secara fungsi secara fungsi itu mungkin untuk aerodinamis kemudian shape itu juga bisa sebagai mempercantik tampilan mobil mempertegas tampilannya dia lalu pasti ada fungsi-fungsi lain yang mungkin secara teknis yang kita mungkin gak terlalu paham nah namun di fotografi kadang-kadang kesulitannya adalah menangkap cahaya itu untuk menuarkan shape-nya dengan jelas karena gak semuanya bisa tertangkap cahaya dan tertangkap kamera dengan jelas nah tugas seorang digital artis pasti adalah mencoba mendramatisir shape tersebut supaya jelas jelas walaupun jangan berlebihan juga tapi sesuaikan sama cahaya yang tersedia nah contohnya seperti ini sebelumnya gue coba dramatisir dramatisir minimum saja jangan berlebihan karena ini foto outdoor lightingnya sudah padahnya berbeda dengan foto indoor foto studio nah gue akan otak-hatip menjadi seperti ini oke ya jadi di bagian-bagian tertentu gue naikin shadow dan highlight-nya oke langsung aja kita praktek gimana caranya kebetulan gue punya foto mobil Audi warna biru ya ini nah gue download dari pexel.com ya download gratis namun tetap gue menghormati hasil karya fotografernya nah teman-teman bisa lihat ya dari foto mobil ini ada bagian-bagian tertentu yang eh bisa kita coba eh mainkan eh siap-siapnya nah teman-teman bisa lihat dari bentuk-bentuk mobil ini ya patahannya bentuknya itu kalau istilah bulenya shape ya ya macam-macam ya istilah fotografer macamnya ada yang bilang shape ada yang patahan ya kita pakai istilah eee shape atau patahan ya nah disini bisa kita coba maksimalkan lagi ya ini ada patahan disini nah dan ada patahan disini oke kita coba tahap pertama kita mau mendramatisir eh bagian sebelah sini teman-teman bisa eee pet patahan di sebelah sini oke oke ikuti alur tekukannya ikuti alur tekukannya ya nah kalau sudah di bagian sini bisa asal aja ya hmm di bagian sini bisa asal aja langsung aja terus ke belakang kita terus ke belakang terus ke belakang terus ke belakang tapi hanya di bagian body terus nah ya patahnya udah terambil ya tapi patahan bagian bawah yang kita ambil karena bagian atasnya udah cukup terang nih jangan ditambahin lagi jadi putih nah lalu kita kita berubah jadi seleksi ya kita kasih feather nah untuk feather untuk feather nah ini ada sedikit eee trik ya oh sorry bukan trik tips sorry ada patahnya seperti ini ya ada patahnya yang rounded seperti ini ada patahnya seperti ini kita kasih nama A B C ya setiap ABC ini kebutuhan eee federnya berbeda-beda untuk A dengan patahnya yang lebih tajam ya walaupun gak mungkin mobil tajam banget tuh gak mungkin pasti ada rounded test tipis federnya berbeda-beda mungkin bisa antara eee 1 sampai 1,2 pixel ya nah atau bisa lebih malah tergantung resolusi fotonya ya tapi rata-rata mungkin sekitar segini untuk patahnya yang lebih rounded seperti ini ya mungkin bisa 1,2 sampai 2 ya nah tapi untuk patahnya seperti ini nih eee tidak bisa pakai feather ya gak bisa pakai feather ini eee mungkin bisa menggunakan masking ya jadi di brush ya dibikin gradasi karena hampir tidak ada patahan yang ada hanya tekukan ya tapi kalau ini masih bisa pakai feather ini masih bisa pakai feather tapi ini tidak bisa pakai feather gitu oke kita balik lagi ke foto kita nah tadi sudah kita pad bagian sini kita kasih 1,2 ya kita duplikat layer via copy oke nah kita gelapkan menggunakan multiply multiply menggelapkan semaksimal image nya aja jadi gak sampai gelap banget gak usah ya kemudian kita keluarkan masking ya ini masih terbuka kita sembunyikan dengan brush warna hitam dengan warna hitam control backspace aja langsung control backspace itu bekerja dengan warna background jadi langsung mengisi ke bagian ini ke bagian layer mask lalu menggunakan brush warna putih digosok tipis aja jangan banyak-banyak sedikit demi sedikit sampai kita tahu kebutuhan kita seberapa ya sampai kita tahu keinginan kita seberapa oke nah segini aja cukup segini aja cukup oke nah tapi ada bagian akhirnya jadi gelap banget nih ya kan kita masih gosok menggunakan brush lagi 100% 100% kita buang bagian yang gosong banget atau istilahnya under kalau di fotografi tapi kalau biasanya ada fotografer juga bilang gosong gosong itu hitam hitam tapi gak enak gitu ngeliatnya ya gak indah gak cantik mengganggu nah misalnya seperti ini ya kan teman-teman bisa lihat before afternya lebih seperti ini oke ini untuk patahan atau shape atau tekukan yang pertama tekukan mana lagi bisa kita coba mainkan nah ini ada tekukan disini di bumper nih sekarang kita coba highlight kalau tadi kita disini bermain dengan shadow ya bagian tergelapnya kita naikin ini highlight yang kita naikin karena bagian bawah sudah cukup gelap ya triknya adalah balik lagi pen tool kita seleksi bagian yang mau kita naikin ya kita seleksi bagian yang mau kita naikin segini segini ya kita seleksi aja nah bagian atasnya kita bisa seleksi asal aja ini ada feather karena ini mungkin agak agak lebih rounded ya mungkin bisa kita kasih 1,5 ya terkadang memang harus coba-coba oh ini 1,2 ketajaman mau gak mau dinaikin jadi 1,5 jadi terkadang gak harus angka yang tadi gue kasih harus dipakai secara pasti ya secara fix gak juga sekarang kita mesti lihat kualitas fotonya juga kita mesti agak trial and error sedikit oh 1 kurang kita jadi 1,5 kebanyakan cari lagi di 1,3 atau 1,2 ya udah gitu the feather tadi udah ya oke kita layer via copy kasih screen lagi kalau tadi multiply sekarang screen oke bisa kita gelapin eh sorry bisa kita masking dulu kita gosok di bagian yang kita mau nah ya kalau terasa terlalu banyak bisa dikurangin sedikit bagian atasnya karena dia bentuk patahannya itu kurang lebih kalau misal dijabarkan dengan brush tuh kayak begini nih dia patah begini kemudian dia melengkung begini ya jadi disininya keras putih kesini menggradasi nih ya disini dia menggradasi lama-lama hilang jadi jangan terlalu keras juga ngasihnya oke nah bisa lihat kan agak sedikit lebih dramatis lalu patahan mana lagi bisa kita mainkan nah ini ada patahan tersembunyi nih ini tipis hanya aris gak kelihatan ini kita bisa coba mainkan oke kita seleksi disini nah ya apa yang kita pakai berikutnya seperti biasa feather kasih 1,2 atau 1,5 lagi silahkan layer via copy oh sorry layer via copy kemudian kita kasih screen nah di bagian ini gak usah banyak-banyak ya guys kasihnya secukupnya aja yang penting siapnya kelihatan nah oke terlalu banyak nih kayaknya nih teman-teman ya kemudian bagian atasnya kita kurangin sedikit nah oke ini jelas ya tuh lebih kelihatan sedikit misalnya kurangin sedikit yang penting ada kelihatan jelas lalu dimana lagi ada patahan tersembunyi bisa kita coba mainkan ya mungkin di bagian haa di bagian tegukan bumper ini nih jadi kalau digambarkan tuh dia seperti ini nih kerangku lobby nih dia seolah-olah seperti ada garis lurus ada garis lurus kemudian dia menekuk begini ya jadi kita bisa mainkan di daerah sini nih agak gelap disini cuma masih bisa dimainkan oke kita coba seleksi di bagian itu untuk foto outdoor jangan terlalu berlebihan ya karena light ini sudah cukup apa adanya dengan mengerelakkan matahari biasanya berbeda sama foto studio tapi memang itu perbedaannya ya guys karena foto mobil di luar negeri atau iklan-iklan mobil luar negeri biasanya fotonya di keseringan di keseringan di lokasi kalau di Indonesia karena kultur pembelinya itu keseringan foto mobil di Indonesia itu lebih di studio lebih pengen kelihatan detail ya kasih fader lagi kemudian bisa di copy kemudian apa screen nah gosok deh di bagian sini ya di bagian sini sorry ya di bagian sini kayaknya nggak usah ya karena udah cukup putih cukup di sini aja nih nah kita di bagian sini aja oke jadi kita lagi patah-patah sembunyi di sini di sini ada tapi sudah kayak kena highlight ya jadi nggak usah rasa saya rasa gua rasa nggak usah bagian mana lagi nah mungkin ini bisa kita mainkan ya ini bisa kita mainkan nah ini bagiannya agak luas nih jadi temen-temen kayaknya harus nge-pad mulai dari sini gua mau ini mendramatisi bagian yang ini ya ini bisa dipet dari sini ini kita seleksi kesini ya cukup kesini cukup udah ini karena kita nggak terlalu banyak karena sudah cukup terang ya fotomobilnya ini nggak usah terlalu berlebih-lebihan atau istilahnya nggak usah terlalu lebay oke karena pada dasarnya fotomobil udah cantik kita hanya cuman mendramatisir oke nah disini nggak salah aja oke kemudian kita ada feeder 1,5 layer via copy lalu nah karena kita mau gelapin ini kita kasih multiply oke di bagian multiply kita gosok agak besar lalu kita buang bagian yang dirasa nggak perlu jangan terlalu ini juga ya kembali saya ingetin jangan terlalu banyak juga bisa sekedarnya aja karena pada dasarnya fotonya sudah cantik Oke oke bisa kelihatan ya before and afternya ya bagian-bagian terus saja dramatisir jadi memang bukan untuk bikin kelihatan lebih gimana-gimana tapi pada dasarnya kalau trik-trik lain biasanya kita bisa gunakan di bagian mobil itu adalah level selain dengan cara itu level itu kalau nonton video sebelumnya tentang lampu ya kita pakai level untuk menaikkan yang gelap dan menerangkan yang putih ini caranya juga sama kita pakai level kita bisa gelapin di bagian sini lalu bisa terangin halitnya kita naikin dan sedikit turunin itu jangan terlalu banyak ya lalu kita buang semua kita gosok di bagian yang yang sama kita mau aja nah kelihatan lebih glossy juga mobilnya nah ini bisa kita bisa maksimalkan maksimalkan menjadi lebih glossy ya teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya tentang mendramatisir glossy mobil ya jadi bisa dimaksimalkan tapi hari ini kita hanya fokus di eh patahan atau shape mobil aja kita bisa lihat perbandingannya ya jadi mobil kelihatan lebih tegas patah-patahannya ya kalau bilang cantik ya sudah cantik mobilnya memang angle foto juga keren shape mobilnya juga sudah cukup jelas hanya kita hanya mendramatisir aja ya kapan itu digunakan itu digunakan ketika teman-teman menggunakan memerlukan foto untuk kebutuhan biasanya media online ini kan foto-foto ordernya bisa untuk berita online segala macam tapi bukan gak mungkin juga untuk iklan karena tadi gue bilang ada aja foto iklan mobil yang memang di foto on location ya itu Oke sampai disini dulu materi tentang mendramatisir patahan mobil atau shape body mobil ya nanti akan coba kita bahas lagi lebih jauh tentang mendramatisir shape atau patahan mobil tapi mobil versi di foto studio ya itu agak lebih rumit sedikit tapi nanti akan kita bahas pelan-pelan supaya teman-teman bisa dapat input dan bisa dipraktekan juga jangan lupa like comment and subscribe ya support iLinks Indonesia juga supaya kami bisa terus membagikan tutorial tutorial semudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Oke sampai disini dulu sampai ketemu di episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati